Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Kepada anda yang baru bergabung di dalam channel ini Selamat datang admin ucapkan Dan kepada seluruh umat Islam di Malaysia Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Bati Tuan-tuan dan bapak Baru-baru ini kita mendengar Anwar diserang Anwar dihentang Ada yang menyerang Anwar Ibrahim Bukan menyerang Anwar Ibrahim secara fizikal Tetapi menyerang Anwar Ibrahim di media sosial Nah, saudara-saudara Baru-baru ini terdapat kecaman Ataupun serangan yang diterima oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Selepas Anwar Ibrahim Memakai cermin mata hitam Dan ada yang mengatakan Bahawa Anwar Ibrahim Mengalami penyakit Di dalam komen Ataupun di dalam artikel Daripada Harapan Daily Cermin mata hitam Jadi modal Kumpulan anti-Anwar Burukan PM Penampilan datu seri Anwar Ibrahim Yang mengenakan Cermin mata hitam Di majlis-majlis Yang dihadirinya Menjadi perhatian ramai Bukan hanya itu Kumpulan anti-Anwar juga Nampaknya menggunakan Isu tersebut Untuk memburukkan Perdana Menteri Di sosial media Sejak menjadi PM Setiap gerak gerinya Setiap gerak gerinya Dan setiap patah perkataannya Diteliti oleh pihak lawan Yang hanya menunggu masa Untuk menyerang Tetapi tidak disangka Isu bercermin mata hitam Pula menjadi isu panas Yang digembar-gemburkan Sedangkan Anwar masih Bekerja keras Menghadiri program-program rakyat Dalam satu hantaran Di Platform X Seorang penyokong pembangkang Memuat naik gambar Anwar Dengan caption Are you okay Anwar? Selain menyertakan Gambar PM Berkacamata Hitam dan jari-jarinya Yang kelihatan membengkar Di ruangan komen Hantaran itu Seorang lagi individu Anti Anwar berkata Keadaan pemimpin itu Semakin teruk Nah Persoalannya Apa yang semakin teruk? Sedangkan baru-baru ini Anwar Ibrahim Di dalam ucapannya Yaitu Perutusan Sambutan Hari Raya Adil Fitri Anwar Ibrahim Kepada seluruh rakyat Malaysia Sedangkan PM baru-baru ini Berkata Jangan sombong Mohon maaf Andai terlanjur Kata Kata Perdana Menteri Mungkin ini boleh membuatkan Mana-mana penyokong PN Yang anti Anwar ini Akan bertobat pula Kita berdoa Begitulah Di dalam artikel ini lagi Tetapi tidak disangka Isu bercermin mata hitam pula Menjadi isu panas Di ruangan komen Hantaran berkata Individu yang anti Anwar berkata Keadaan pemimpin itu Semakin teruk Makin parah Begitupun ramai Yang tertanya-tanya Apa yang terjadi Kepada Anwar Ibrahim Menurut laporan Perdana Menci Mengalami reaksi Elegic Di kedua-dua Belah matanya Namun tidak Diberitahu terperinci Nah Saudara-saudara Yang amat dihormati Di dalam keadaan Begitupun Anwar Ibrahim Tetap Menjalankan tugas Dengan baik Sebagai Perdana Menteri Tetap menghadiri Program-program Dan menggunakan Kacamata hitam Adalah salah satu Cara Anwar Untuk dapat terus Menjalankan tanggung jawabnya Kedua-dua matanya Terjejas Dia dinasihatkan Untuk berehat Sebenarnya Kata seorang pegawainya Seperti dilapot Sementara itu Dalam hantaran berlainan Seorang individu Mengecam kumpulan Tentera Cyber Propion Yang memainkan Isu Cermin mata hitam Mereka antara lain Berkata Imam Dimas Jidil Haram Pun Menggunakan Cermin mata Begitu Maka tidak Sepatutnya Ia dijadikan Satu masalah Apa masalah Sebenarnya Kalau Anwar Ibrahim Tak pakai Cermin mata hitam Pun Nah Saudara-saudara Akhirnya Anwar Ibrahim Di dalam Kenyataan baru-baru ini Mengucapkan Selamat Hari Raya Adil Fitri Jangan sombong Mohon maaf Andai terlanjut Kata Kata PM Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batik Di samping Kita Umat Islam Yang menyambut Hari Raya Adil Fitri Seluruh Malaysia Yang bersama-sama Dengan umat Islam Menyambut Hari Raya Adil Fitri Saudara-saudara Yang amat dihormati Kita mendengar Ucapan Daripada Tun Mahathir Yang berkata Tun Mahathir Sebelum ini Berkata Sambutlah Hari Raya Dengan kesederhanaan Keinsafan Artikel pada 9 April 11.58 11.58 MYT Dan kalau saya tak silap 11.58 pagi Nah di dalam artikel itu Selepas saja Artikel itu diterbitkan Pada tarikh yang sama Yaitu pada 9 April Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Juga Sudah membuat Kenyataan yang pasti Menggembarkan Malaysia Adakah ini adalah Menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim Memang layak Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Selayak-layaknya Dan kenapa ada Yang masih Tak suka Pimpinan Anwar Ibrahim Nah sederhana-sederhana Kita teruskan Jangan sombong Mohon maaf Andai terlanjur Kata Kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mengingatkan Seluruh masyarakat Tidak terlalu sombong Untuk mengakui Kesilapan Yang dilakukan Mungkin Perkara ini Ditujukan kepada Seluruh Rakyat Malaysia Dan juga Kepimpinan politik Di Malaysia juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mengingatkan Umat Islam Memohon maaf Jika ada Keterlanjuran Kata Atau Kesilapan Bahasa Yang menyentuh Perasaan Orang lain Sempenah Aidilfitri Jangan kita Terlalu sombong Untuk mengaku Bahawa Kita sudah Sempurna Ada Keterlanjuran Ada Kata-kata Kesat Ada Kemarahan Maka Maka Ambillah Peluang Ini Maaf Zahir Batin Dengan Keluasan Yang terpancar Dari Hati Nurani Dan Ini Juga Yang ingin Saya Sampaikan Kepada Seluruh Umat Islam Dan Masyarakat Malaysia Seluruhnya Yaitu Memohon Maaf Seandainya Ada Keterlanjuran Kata Ada Kesilapan Bahasa Atau Yang Menyentuh Perasaan Rakan Rakan Dan Saudara Katanya Dalam Perutusan Hari Raya Aidilfitri Sementara Itu Anwar Turut Mengingatkan Pentadbiran Kerajaan Menimba Pengalaman Dan Kebijaksanaan Tokoh Negarawan Silam Supaya Menghindari Mudarat Dan Mengangkat Serta Mencipta Manfaat Kita Tidak Menuntut Semata-mata Perakuan Dan Kepujian Malah Teguran Dan Kritikan Membina Juga Amat Diperlukan Dalam Negara Negara Kita Harus Memupuk Nilai Supaya Karamah Insannya Diperteguh Sementalahan Negara Yang Kita Warisi Ini Semua Wilayah Semua Kaum Dan Melonjakkannya Ketahap Terbaik Serta Bermaruah Kita Tidak Boleh Sisikan Malah Memusuhi Mana-mana Kelompok Majority Minority Kaum Agama Atau Kepercayaan Atas Apa Alasan Sekalipun Katanya Beliau Berkata Kerangka Pembinaan Bangsa Bukan Alasan Untuk Meremehkan Kepentingan Islam Sebagai Agama Persekutuan Atau Meningkatkan Pelaksanaan Syarikat Di Negara Ini Kita Harus Tegas Pasti Dan Tidak Kelihatan Bertolak Ansur Dalam Kesungguhan Memupuk Nilai Serta Membina Negara Yang Bermaruah Jangan Kita Anggap Ini Sebagai Sijil Atau Peluang Untuk Meremehkan Menghina Mahupun Merosakan Kaedah Budaya Dan Cara Hidup Orang Lain Katanya Anwar Mengakhirip Perutusannya Dengan Mengucapkan Selamat Hari Raya Adil Fitri Kepada Seluruh Umat Islam Di Malaysia Dan Menasihati Semua Pengguna Jalan Raya Berhati-hati Ketika Memandu Terutama Yang Pulang Ke Kampung Halaman Ini Pasti Satu Ucapan Anwar Ibrahim Yang Mengharukan Rakyat Malaysia Dan Kepimpinan Politik Seluruhnya Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Sampai